Oke, Aizen sudah mulai beraksi dengan Cell Fortex-nya, BOOM Oke, Aronero pun mau mati Kita langsung ulti Kita review ultinya, guys, ya Gekan Utogami Jadi, Elsa Di Frozen, guys, ya Langsung ulti juga kena beku Kasih lagi Esa 2 Kasih Esa 1 Dan langsung mati Halo, hai, guys Oke, jumpa lagi bersama aku, Vladimir Di konten Blitz, Brave Souls Atau BBS, ya, guys, ya Dan kita balik lagi di konten Duel Akun Eh, maksudnya Duel Char, guys, ya Tuh, sampai salah ngomong, bro Jadi, disini kita balik lagi ke Duel Char Kita bakal mainin Atau kita bakal bandingin, guys, ya Benchmark dari Char-Char yang bakal aku masukin di konten ini Di dalam suatu Gold Quest, guys Kenapa di Gold Quest? Karena, ya, balik lagi, guys Kita bisa ujinya karena killernya yang sama, ya Nah, disini, jadi kita udah masuk ke Hard Gold Quest Espada Mele, ya Jadi, disini Kalian harus bawa Char yang killernya espada Supaya dapet damage x3 Terus, disini, lantainya weaken semua Kalau di Hard Gold Quest, ya Jadi, harus bawa yang minimal Punya Komplik Satus Muniti Atau yang punya Weaken Resist 100% gitu, guys, ya Nah, terus, disini, dia ngasih buff Buat Char-Char Mele atau jarak deket X2 damage Dan, sedangkan kalian pake Char range Gak apa-apa, guys, ya Tapi, gak di buff damage-nya Terus, disini, buat Hard Gold Quest Biasa, guys, ya Buat ulti di nerf Jadi, dibagi 2 Oke, jadi Siapakah yang akan aku tantang Disini ada 3 Char, guys, ya Kali ini kita langsung gak main-main, guys Aku bakal pake 3 tiket Masing-masing sekali, ya Yaitu yang pertama ada Mama Rukia Kemudian, di sisi kedua Ada Bruno Parasol Dan yang sisi ketiga Ada yang namanya Ulti Biru Ori Atau remake dari Endif 3, guys, ya Nah, jadi, disini kita bakal mulai dulu Ke Mama Rukia, guys, ya Kita showcase dulu dia Di tiket pertama Disini, kalau gak salah inget, ya Aku terakhir bikin konten Bantai Hard Gold Quest Pake si Mama Rukia ini, guys Jadi, ya Kalian bisa liat, lah, ya Build-nya di konten sebelumnya Nah, jadi, disini Aku bakal bahas singkat aja Mama Rukia, sini Aku punya dia 2 per 5, guys, ya Jadi, lebih superior dikit Nah, apakah dia bisa Mengalahkan Para kontestan yang lain Kita lihat, guys Disini yang enak dari Mama Rukia Dia punya Weakened resist bawaan, guys Jadi, anti-weakened Terus, ya, sini dia Ya, secara Cara yang bisa dipakai Sebagai sadelit Menurut aku Masih bisa, harusnya, guys, ya Tapi, emang dia Caranya udah jelas lama, guys Nah, siapu T20-nya Masukin full stamina Damage Boost Dan Weakened defense, ya Biar pas habis ulti Gacor, guys Nah, siapunya dia punya Damage 2 Frozen 20% Jadi, juga enak, ya Buat lawan-lawan Yang sering kena beku sama dia Karena dia punya interest chance Pas kita aktifin Tombol bangkai Damagenya brutal, bro Oke, kita langsung bahas ke ACC-nya ACC-nya disini Aku pake Misangga Pake Fortipil Dan pake T-Shirt, guys Ya, build SP semua Dan lanjut lagi Buat link-nya Aku juga Udah masukin perubahan, guys Ya, karena aku udah build Si Senka Cadu Dan Senkaizen Jadi SP-nya ngasih Mantep, guys, ya Sama ada satu lagi Yang link-nya FSD juga Yaitu si Tichigo Tag Team Nah, terus ada dua temennya, guys Disini jadi disclaimer Aku bakal pake Literally Buat temennya Ini juga, ya Jadi gak aku modif juga, guys Nah, disini aku gak salah inget Ya, aku udah pernah bahas juga Konten yang udah lama, guys Yang pertama Ada NAD bot Si Aizen Party Time Atau Aizen White Day Remake, ya Disini jadi dia udah punya 2 per 5, ya Udah punya attack dan focus Terusnya dia juga udah punya Weakened resist Jadi aman gaming, guys Dia juga punya Doge Arangkar Damage Supaya rentan Kena damage Dari para Arangkar Dajjal, ya Terusnya disini Dia udah aku kasih Brucer aja 150% Ya, gila, guys Ini sih dia NAD gacor, ya Meskipun car melee, gitu Dan sayangnya dia gak punya Start Barrier, guys Jadi, ya Aku tetep tambahin Full Stamina Damage Boost Supaya dia Kalau lagi full Stam Itu Damage-nya gacor, ya Sama aku kasih Damage to Frozen, guys Nah, ini nanti Kalau aku mau showcase yang lain Aku gak bakal ubah, guys Jadi, ini Membantu Mama Rukia, ya Oke, jadi kita lanjut ke ACC-nya ACC-nya aku pake Hollow Bat Pake Golden Cap-nya Sama Capi Biasa, ya Terusnya sama Link-nya juga Focus NAD Ini ada Tatsuki Janda Ada Ulti Merah Sama si Momok Swimseed, ya Terusnya yang terakhir Ada Char Booster-nya Yaitu Nano, guys Nah, disini Nano Ini udah 2 per 5 juga T20 aku kasih Full Stamina Damage Boost Sama Weekend Resist Supaya aman Dari Weekend Gaming, guys Nah, disini Jadi kita langsung Bahas ke ACC-nya Ada Misanga Ada Fortipil Dan ada T-Shed Sama kayak Mama Rukia Dan buat link-nya Aku fokus ke SAR semua yang jelas Yang kebanyakan Ini udah janda, ya Jadi ngasih SP-nya pun Brutal Oke, guys Jadi aku Bahas singkat aja Buat build-nya Dan jadi kita Saksikan, guys Yang pertama Dari Mama Rukia Apakah dia masih bisa Menggendong Heartwood Quest kali ini Kita lihat, guys Let's do it Ya, ini dia Jadi tiket pertama Untuk Mama Rukia Nah, ini aku harus Arahin mouse-nya Ke tombol bangkai Nah, biar aku bisa Langsung tombol bangkai Karena aku Sampai sekarang bingung Pakai stick-nya Mincet-nya apa ya Kalau tombol bangkai, coy Oke Aizen sudah mulai beraksi Dengan cell cortex-nya, bung Oke Aronero pun mau mati Kita langsung ulti Kita review ultinya, guys Ya Jadi Elsa Di Frozen, guys Langsung ulti juga Kena beku Kasih lagi Esa 2 Kasih Esa 1 Dan langsung mati Waktunya berapa, guys Kita lihat, ya Wah Apakah Mama Rukia Masih menjadi nomor 1 Di sini Oke, kita lihat, ya Tapi sebenarnya Nggak imbang, sih, guys Si Mama Rukia ini Punya fokus, ya Yang lain, sih Kayaknya 1 per 5 Semua, tuh Nanti kontestannya Tapi, nggak apa, guys Ini sebagai ujian juga, ya Kita lihat, guys Apakah Mama Rukia Masih bisa dipakai Dan Sisa waktunya Hampir 44 detik, ya Tapi ini adalah Yang paling bagus Buat Mama Rukia, ya Ya, langsung aja Kita ke babak selanjutnya Di game kedua ini Aku bakal pake Si Bruno Parasol Gaming Nah, setelah dia Mengalahkan Ichigo Queen Shihori Di konten sebelumnya Apakah dia bisa Menang lagi Di konten kali ini Kita langsung bahas aja Ke build-nya, ya Di sini aku punya dia 1 per 5 Jadi, kalah sama Rukia Yang 2 per 5, guys, ya Tapi kita lihat Apakah dia Masih bisa mengalahkan Mama Rukia Nah, jadi sini aku bakal Bahasnya bentar aja, ya Karena udah sering Aku bahas juga, guys Di sini dia gacornya Pas gautnya aktif, ya Damage dia tuh Dari berserta Nambah 2 kali lipat Terusnya di sini dia Bisa early game pun gacor, ya Karena di awal tuh Udah nambah 70% Gautnya pas gautnya aktif Dia juga SAR-nya gacor Terusnya juga Nambah SP 50% Sama ngehill juga, ya Dan di sini tenang aja, guys Aku udah punya Komplit status muniti juga, ya Karena ini skill bawaan Dari si Bruno Supaya dia aman Dari weekend gaming Di stage kali ini, ya Buat T20-nya Aku udah kasih full stamina Damage boost Jadi 95% Sama aku kasih Weekend Defense Nah, ini sih udah Keliatannya udah paket Komplit, ya Ini car, ya Coba kita lihat, guys Buat ACC-nya ACC-nya Sini aku sama, ya Pakai Misanga Pakai Fortipil Dan pakai Kemari Buat yang menambah SP Brutal Khususnya buat Char No Affiliation Dan kurang lebih Buat link-nya jelas Full stamina damage semua, ya Ada si Toshiro Ada si Senka Cadu Dan Senkaizen Nah, jadi sini ada beberapa Perubahan, guys Karena aku bentrok sama Nanao Jadi Nanao-nya ini Nggak ada Misanga, guys Jadi dia pakenya Let non-batch, ya Sudah diganti, guys Oke, jadi langsung Masuk aja ke game Kedua Let's, cuy Oke, langsung Kita saksikan, guys Apakah bunuh Bisa menggendong Dan mengalahkan Mama Rupiah Kita lihat, ya Kasih SA 2 dulu Kasih SA 3, dong Oh, kegila Gacor, sih Gacor juga, nih Orang, nih Oke, Aroniero Langsung tak babat Langsung tak ulti Aduh, yang aku Review, guys Tapi Apakah menang? Men Wah 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 Gila, guys Gila, nih Baru 1 per 5, coy Wah 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 Gila, guys Sebenarnya, jujurnya Aku Run-nya ini kan Nggak gerak aku Nggak reset, ya Jadi, aku Sebenarnya bilang, nih Run-nya agak kurang Tadi, aku agak blunder Terus, aku panik Sampai skip ulti, ya Tapi, gila, guys Sisanya 46 detik, bro Langsung Mengalahkan Mama Rukia, ya Udah Gila, guys Ya 1 hour later Ya, dan kita masuk ke game terakhir Disini, aku bakal pake Si Kulkiora Ori, guys, ya Atau Remake dari Enif 3 Enif Pier SS Jelas, ya Buat warna biru Disini Bang, kenapa kok bisa pake dia, ya Karena, baik lagi Nggak di Nerf, ya, guys, ya Jadi, kalau buat pake Charger jauh, tuh Ya, biasa aja Damagenya Nah, disini Kita bakal lihat Aku punyanya 1 per 5, ya Jadi, baik lagi Mama Rukia Masih lebih dominan Dari segi dupe, guys, ya Nah, disini Enaknya ini, guys Tapi, dia termasuk bagus, ya Karena, dia udah punya Komplik status muniti juga, guys Aman dari Weekend Gaming Disini, T20-nya Aku udah colok Full stamina damage boost Sama si Weekend Defense Juga, jelas, guys, ya Nah, disini Aku pengen salut sama dia, tuh Dia punya bombardment, guys Sebenernya, nih, kalau dia Aku punyanya 5 per 5 Ini sih Dewa, guys, ya Nah, disini Dia juga udah punya Status ailment Spiritual Pressure boost Jadi, menambah Damage juga Dari sini, guys, ya Kalau, misalnya Kalau,nya kena status ailment Jelas, kita SP-nya Menambah 80% Yang berpengaruh juga Buat damage skill-nya, ya Disini pun Dia punya ailment-nya Ada Weekend sama Api Burning, ya Gila, sih Jadi, kita langsung bahas Ke ACC-nya ACC kurang lebih sama, guys Jadi, aku gak bakal Pakai Ten Shintai Kenapa, guys? Karena Ya, agak beresiko, guys Bukan beresiko, ya Agak mustahil Kalau, misalnya Dia cuma punya 1 per 5 Tapi, aku cokin Ten Shintai Gak ngaruh, guys, ya Jadi, aku pakai Yang sama juga Misangga Fortipil sama Si T-Cup, ya Yang menambah SP Gacor Buat Espada atau Arankar Nah, lanjut lagi Buat link-nya Disini, aku pakai Full stamina damage Semua jelas Ada si Sen Kacado Sen Kaizen Sama si Halibel, guys, ya Oke, jadi Di game terakhir ini Apakah dia bisa Membantai Atau mengalahkan Si Bruno Parasol, guys, ya Kita lihat Langsung sama-sama Ya, jadi ini dia Game penentu, ya Apakah Wulkini bisa Mengalahkan Bruno Kita lihat langsung Dari SA-1 Dream-nya SA-2 Roaming Fortex, ya Itu yang bagus juga Dari Vulki SA-3 Gila, gila Damagenya gacor, bro Dibantu I-Chain N-A-T juga, tuh ya Jadi, damagenya parah, guys Oke, mau Boss, kah? Mau Boss, kah? Oke, kita ulti, guys Iya, ulti dari Remake Vulki Endic Tiga Dua Gila Kasih SA-2, dong Oke Oke Kita lihat, guys Aku sampai ngeliat waktu, ya Kali ini aku panik sampai Nggak liat waktu, bro Oke, kita lihat, ya Berapakah Waktu yang dihasilkan oleh Vulki Ora Sisa waktu 42 detik, guys, ya Ternyata yang juara 3 di konten ini Yaitu Vulki, guys, ya Tapi jujur sih Sebenarnya kalau dia Dapet fokus, ya Harusnya aku bilang dia Mengalahkan Mama Rukiya, guys Tapi masanya aku Nggak punya dupe-nya, guys, ya Ya, jadi itu dia, guys Buat konten Duel Char, ya Kali ini di Hard Request Espada Mele Dimana yang menang lagi-lagi Adalah Bruno Parasol Gaming Yang baru 1 per 5 Dengan sisa waktu 46 detik Kemudian juara 2 Ada Mama Rukiya Dengan sisa waktu 44 detik, ya Dan yang terakhir ada Vulki Biru Dengan sisa waktu Sekitar 42 detik, guys, ya Nah, jadi sini Kita bisa bilang, guys Lagi-lagi Bruno menang Karena dia juga Mendapatkan buff Dari Char Mele Di Hard Request kali ini Dan juga Seperti yang aku bilang Di konten sebelumnya, guys, ya Pas lagi Gautnya update nih Damage dia Gila banget, guys, ya Pokoknya brutal, guys Aku aja Sampai kaget tadi, ya Jadi memang kayaknya Dia pun bisa, ya Kalau si Vulki Kenapa pingkat 3 Baik lagi sih Aku bilang Karena dia masih 1 per 5 Dan ya Nggak disupport Sama buff Dari Char Mele, guys Jadi Mama Rukiya Masih lebih superior, ya Apalagi dia udah punya fokus Oh, ya Ngomong-ngomong kok Back sound-nya aku Mengingatkan pada Shaolin Kung Fu Battle, ya Ya, nggak apa, guys Mungkin pas sama Duel Char kali ini, ya Oke, jadi gimana Kalian, guys Kalian bisa Tebak-tebak juga, ya Pas aku lagi bikin Premiere video ini Dan kalian bisa Comment juga di bawah Kalian pakai build Siapa Di Espadamele kali ini And thank you Buat yang udah nonton Naikersubrek Dan apapun itu Aku presisi And see you guys In the next content Duel Char Lainnya di Gull Quest Jelas ya, kalian Boleh saranin juga Di comment Ciao Ciao Ciao